Pada suatu hari, sekor kancil bernama Kira merasa penasaran dengan keindahan dan misteri sungai yang terletak di hutan tempat tinggalnya. Meskipun dikenal sebagai hewan yang cardik, Kira tidak menyadari bahwa di sungai itu tinggal sekor buaya tua yang dikenal sebagai bima. Kira, sang kancil yang cardik, merasa penasaran dengan keindahan dan misteri sungai yang tersembunyi di hutan tempat tinggalnya, tanpa menyadari keberadaan bima, sekor buaya tua yang menjaga sungai, Kira memutuskan untuk menjelajahi petualangan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Selama perjalanan, Kira menemui air terjun yang memukau dan lupa waktu karena keindahan alam yang mempesona, namun tiba-tiba suara gemuruh dari belakang membuatnya terkejut, itu adalah bima, buaya tua yang tenang dan bijaksana mendekat dengannya. Mereka berdua menjelajahi sungai bersama, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan Kira belajar tentang berbagai tanaman dan hewan sungai, sementara bima memperoleh kegembiraan dari semangat penasaran Kira. Persahabatan mereka menjadi bukti bahwa kesederhanaan dan perbedaan dapat menciptakan hubun. Setelah beberapa hari menjelajahi sungai bersama, Kira merasa lebih kaya dengan pengalaman dan pengetahuan, bersama-sama mereka berdua berjanji untuk menjaga keindahan alam dan persahabatan mereka di hutan yang penuh kajaiban, kancil dan buaya, dua makhluk yang berbeda, bersatu dalam petualangan Yeng. Terima kasih. 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 Terima kasih.